Bismillahirrahmanirrahim. Awal waktu asar itu adalah Jadi awal waktunya itu adalah bertambahnya bayangan ala zilil misri. Jadi dua kali lipat bayangan benda tersebut. Tentunya setelah ditambah dengan bayangan istiwa, yaitu bayangan ketika matahari di tengah-tengah. Kemudian, Kemudian akhirnya, waktu ikhtiar, sholat asar itu ila zilil misri ini. Bayangannya itu dua kali lipat. Jadi dua kali lipat dari bayangan aslinya. Kalau awal mulainya, awal mulainya itu adalah sama, yaitu misalnya bayangannya satu meter, maka misalnya bendanya satu meter, maka bayangannya juga satu meter. Setelah ditambah dengan bayangan istiwa, kemudian akhir waktunya adalah seandainya bendanya satu meter, maka bayangannya dua meter ditambah dengan bayangan istiwa. Kemudian kita lanjutkan masuk waktu maghribannya. Dan waktu maghrib itu waktunya satu, yaitu terbenamnya matahari. Dan diperkirakan waktunya itu adalah pertama, yang pertama adalah waktu azan. wayatawaddo dan berbudu, wayastur aurah dan menutup aurat, wayuqimus sholah dan komat, komat is sholah. Kemudian wayusalli khamsa rokaat, dan dia sholat lima rokaat. Maka itu adalah waktu maghrib hanya satu waktu. Ya, dikira-kira dengan ditambahkan sunnah-sunnah sebelum sholat maghrib, dan sunnah-sunnah sebelum atau setelah sholat maghrib. Seperti adan, berapa misalnya waktunya, kemudian yatawaddo dia berbudu, berapa waktunya, kemudian seandainya dia tayamum, maka tayamum, dan juga seandainya tayamum, dia memerlukan tola bulma, dia mencari air, tapi tola ban khafifan, mencari air dengan waktu yang singkat, bukan panjang. Kemudian wayu zilun najas, kemudian juga seperti misalnya dia terkena najis, maka hilangkan najisnya. Kemudian najis, misalnya najis mukarladoh, misalnya dengan tujuh kali, kemudian menutup aurat. Kemudian juga taharil kiblah, mencari kiblah, itu juga termasuk. Wasair sunan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka itu adalah waktu maghrib. Ada juga yang mengatakan, kalau ini komserokat, ada juga sebagian ulamak syafi'iyah mengatakan, sablu rokaat, tujuh rokaat. Kalau lima rokaat, berarti sholat maghrib, tiga rokaat, dan juga sholat ba'diyah maghrib, dua rokaat. Tetapi ada juga sungah sebelum maghrib, yaitu selu kubilal maghrib, selu kubilal maghrib limansyah. Kemudian ada juga yang mengatakan, tadi yang saya hebutkan, yaitu tujuh rokaat, berarti dua rokaat sebelum maghrib, kemudian tiga rokaat setelah maghrib, dan dua rokaat setelah maghrib. Kita lihat catat tengah-tengah, catat tengah-tengah nomor satu. Ini sepertinya catat tengah-tengah nomor satu, yang nomor dua maksudnya. Catat tengah-tengah nomor dua yang di bawahnya. Agak panjang ini catat tengah-tengah, atau sampai ke bawah. Ke atas sedikit. Wahadzal madhabul jadid li syafi'i. Jadi, waktu sholat maghrib itu hanya satu, yaitu tidak membentang sampai awal isyadak, maksudnya hanya di awal waktu saja, itu adalah madhab jadid, atau qawlul jadid li syafi'i. Dia adalah perkataan al-jadidnya li syafi'i. Jadi, kita tahu bahwasannya yang musyafi'i itu punya qawlul jadid dan qawlul qadim. Nah, ini qawlul jadid. Kita lihat di sini. Rahimahullah ta'ala. Wadaliluhu dan dalilnya adalah, hadithu Jibril a'i salam, yaitu hadith Jibril yang menyebutkan, bahwasannya beliau, s.a.w. diimami oleh Jibril a'i salam dua hari. Kemudian, ketika menyebutkan waktu maghrib, wawaktuhu wahid. Dan waktunya cuma satu. Yang dirawatkan oleh imam Abu Daud, dan selainnya, dan Ibn Abbas r.a. dari Ibn Abbas r.a. dan di dalam sebutkan, anna Jibril a'i salam, s.a.w. al-maghriba fil-yawmaini hina aftar as-sa'im. Ketika itu, Jibril a'i salam, mengimami Nabi s.a.w. salat maghrib, dalam dua hari, yang kita tahu bahwasannya, hari yang pertama itu di awal waktu, yang kedua, di akhir waktu, tetapi ketika beliau mengimami hari yang kedua, tetap, yaitu di kapan itu, di hina aftar as-sa'im, yaitu, ai, ketika waktu orang berbuka puasa, artinya, fi waktin wahid, di waktu yang sama, wahwa ba'dal gurub, dan dia adalah setelah maghrib. Jadi, madhab jadid, lishafi'i, itu adalah, bahwasannya, sholat maghrib itu tidak membentang. Jadi, waktu ini itu hanya satu, yaitu di awal waktu. Tidak membentang sampai sebelum sholat, atau waktu sholat isya. Kemudian, kita lihat di sini, Syah al-Bubba mengatakan, wal madhabul qadim, imtidadu waktil maghribi, imtidadu waktil maghribi, hatta yagi basyafaful ahmar. Ada pun madhab qadim, yaitu, kawul qadim, madhab, atau kawul qadimnya Imam Syafi'i, yaitu, waktu maghrib itu, hatta yagi basyafaf, sampai, telah hilang, syafak, yaitu syafak itu syafak wal ahmar, yaitu kemerahan yang ada di ufuk, ketika waktu maghrib. Dan kalau seandainya, syafak itu sudah menghilang, maka itu masuk waktu isya. Jadi, waktu maghrib itu membentang, sampai sebelum sholat isya. Ini adalah madhab qadim, atau qawul qadim, dalam Imam Syafi'i. Nah, yang rajih yang mana? Kita lihat. وَرَجَّهَهُ أَإِمَّةُ الْمَذْهَابِ لِرُجْحَانِ عَدِلَّتِهِ Dan, Imam-imam madhab syafi'i, menguatkan pendapat yang lama justru. لِرُجْحَانِ عَدِلَّتِهِ Karena, kekuatan atau kerojihan dalil-dalilnya. Jadi, secara umum, madhab qadim sama madhab jadid. Itu yang dikuatkan, adalah madhab jadid tentunya. Atau qawul qadim, sama qawul jadid, maka yang didahulukan adalah qawul al-jadid. Kenapa? Karena qawul jadid itu, seperti, memansuh, atau menghapus hukum, qawul qadimnya. Nah, akan tetapi, di sini ada perbedaan benar, apa tentunya, antara Imam Syafi'i sendiri, dan juga, imam-imam, yang bermadhab syafi'i. Dan, yang dikuatkan oleh imam-imam madhab syafi'i, adalah qawul al-qadim. Di sini menunjukkan, atau mengamalkan wasiat dari Imam Syafi'i sendiri, idha sohal hadithu, fahuwa madhabi, kalau seandainya hadith itu sahih, maka itu adalah madhabku. Tetapi, perkataan ini bukan diamalkan oleh orang-orang yang tidak tahu, atau orang-orang, seluruh orang, tidak. Tetapi, perkataan ini diamalkan oleh orang-orang yang mujtahid, yaitu orang-orang yang memang sudah mengetahui dalil-dalil syafi'i, atau dalil-dalil madhab syafi'i, secara umum. Jadi, jangan sampai dibahami bahwasannya, idha sohal hadith, fahuwa madhabi, kalau seandainya hadith itu sahih, maka itu adalah madhabku, kata Imam Syafi'i, kemudian dibahami oleh orang awam, dan pemahaman terhadap hadithnya ternyata salah. Kemudian menyerang madhab Syafi'i, sedangkan Syafi'i sendiri pun berdalil dengan hadith yang sahih. Jadi, idha sohal hadith, fahuwa madhabi itu, tidak dibahami oleh setiap orang. Kenapa demikian kita lihatnya? Ke hadithi Muslim, as-sabih, seperti hadith Imam Muslim yang telah lalu, yaitu hadithnya bagaimana? Yaitu, waktu sholati al-maghrib malam minyakib syafiq. Ini juga, Imam Muslim meriwetkan bahwasannya, Nabi S.A.W. bersabda yang telah lewat, hadith waktu sholat, yaitu apa? Waktu sholat il-maghribi malam minyakib syafiq. Dan waktu sholat maghrib itu adalah selama sebelum atau selama belum minyakib syafiq. Yaitu syafiq itu kemerahan yang ada di langit, itu hilang. Jadi, sebelum hilang kemerahan yang ada di langit, maksudnya sebelum waktu isya, itulah waktu sholat maghrib. Kemudian kita lihat di sini, hasiah, sot 39 itu, yang itu hadith tersebut, yaitu hadith waktu sholat il-maghrib malam minyakib syafiq itu. Dan waktu sholat maghrib itu adalah sebelum selama kemerahan itu belum hilang. Maksudnya belum waktu sholat isya. Itu adalah hadith ketika Nabi S.A.W. di Madinah. wahuwamurajahun ala hadithi Jibril a.s. Dan dia adalah lebih dikuatkan terhadap hadith Jibril yang menerangkan bahwasannya Nabi S.A.W. sholat di hari kedua itu hina after ushaim yaitu di waktu yang sama. Al-ladhika nafi maktah. Kenapa demikian? Karena hadith Jibril itu Nabi S.A.W. ketika di Mekah. Jadi hadith yang di Madinah, seandainya dia bertentangan dengan hadith yang di Mekah, Mekah yang didahulukan adalah hadith yang ada di Madinah. Karena Madinah itu muta akhir. Bisa jadi Nabi S.A.W. itu menghapus hukum hadith yang ketika beliau di Mekah. Jadi kalau seandainya ada pertentangan antara hadith maka dilihat dia itu yang terakhir yang mana. Itu adalah cara terakhir. Setelah mengetahui sahih atau gaifnya. Jadi kalau seandainya kita melihat hadith kemudian hadith hadith itu seolah-olah bertentangan maka kita lihat dulu. Yang pertama sanatnya. Apakah sahih atau daif. Ternyata dua-duanya sahih misalnya. Misalnya dua-duanya dilatihkan oleh maham muslim. Tapi seolah-olah bertentangan maka yang kedua adalah kita lihat ta'wilnya para ulama atau tafsiran dari hadith tersebut. Seandainya bisa di jama oh maksudnya yang hadith A seperti ini maksudnya yang B seperti ini maka itu ahsan itu lebih paling bagus. Kalau seandainya pun tidak bisa di jama maksudnya semuanya diamalkan tidak bisa karena memang bertentangan 100% maka dilihat kapan turunnya. Seandainya turun di Mekah satunya di Madinah maka yang di Madinah itu yang didahulukan seandainya diketahui waktunya. dan dia itu dirojihkan terhadap hadith Jibril yang hadithnya itu turun di Mekah kenapa demikian? ibrah maksudnya karena yang diambil itu dengan apa-apa yang telah sabit atau telah tetap yang terakhir. dan disitu juga dan di dalam hadith itu disebutkan bahwasannya kemudian beliau mengakhirkan Maghrib mengakhirkan Maghrib mengakhirkan sulat Maghrib sampai suku syafak yaitu jatuhnya syafak maksudnya hilangnya syafak yaitu syafak kemerahan tadi dan juga Nabi SAW telah sabit telah tetap bahwasannya beliau bersabda waktu solat maghrib ini yang saya sebutkan tadi dan waktu solat maghrib itu adalah selama belum hilang syafak al-ahmar yaitu selama belum hilang kemerahan yang ada di langit roh muslim jadi ini yang rojih menurut A'imah dan juga menurut Jumhur jadi masyaf syafi'i sendiri yaitu imam syafi'i sendiri berpendapat kalau jadidnya bahwasannya waktu solat maghrib itu hanya satu yaitu di awal waktu tidak membentang tetapi yang maju adalah sampai membentang sampai sebelum solat waktu solat isya kita kita ke atas lagi kita lanjutkan tadi maghrib sudah jadi kemudian 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 maghrib itu kita kuatkan matahab Jumhur dan juga matahab Qadim Imam Syafi'i maghrib itu mempunyai beberapa waktu yang pertama adalah waktu fadilah waktu fadilah yaitu waktu yang utama wal ikhtiar dan juga waktu ikhtiar waktu fadilah dan waktu ikhtiar adalah waktunya satu yaitu awal awal wakti yaitu awal waktu jadi waktu fadilah dan waktu ikhtiar itu adalah awal waktu kenapa demikian waktu fadilah itu adalah waktu utama seandainya waktu solat selain solat maghrib maka waktu ikhtiar membentang akan tetapi karena Nabi itu solat maghrib dalam dua hari dan juga ikhtiarnya jibril solat maghrib dalam dua hari itu di awal waktu maka waktu ikhtiarnya itu juga hanya satu yaitu di awal waktu jadi waktu maghrib itu waktu fadilahnya di awal waktu waktu ikhtiarnya itu juga di awal waktu maka waktu solat maghrib itu waktu fadilah dan waktu ikhtiarnya sama, yaitu awalul wakti. Kemudian berikutnya adalah wawaktul jawaz. Waktu diperbolehkan untuk sholat maghrib. Itu kapan? Yaitu malamnya gibis syafak. Yaitu selama kemerahan syafak al-ahmar atau kemerahan yang ada di ufuk itu belum hilang. Nah ini menurut pendapat al-qawul al-qadim. Ada pun qawul jadid, maka tentu tidak ya, karena tidak membentang. Tetapi ini yang roji. Yang roji adalah waktu jawaz, waktu diperbolehkan sholat maghrib itu sampai sebelum sholat isya. Atau sebelum awal sholat isya. Kemudian yang ketiga adalah wawaktu uzrin. Waktu uzur. Yaitu liman yajma jam at-ta'khir. Waktu uzur itu adalah waktunya membentang sampai waktu sholat isya. Waktu uzur itu adalah orang-orang yang punya kudur untuk tidak melakukan sholat maghrib, yaitu untuk menjama dengan jama takhir. Nah maka waktu maghribnya membentang sampai akhir waktu isya. Akhir waktu isya kapan? Sampai nanti kita bahas. Kemudian berikutnya adalah waktul karah, yaitu waktu makruh. Kapan itu waktu makruh? yaitu takhiruha an wakti jadid. Yaitu mengakhirkan waktu dari waktu jadid. Maksudnya kol jadid. Jadi kol jadidnya mengatakan tadi disebutkan yaitu bimikdar. Seperti dalam artinya bimikdar ma yu'adzan wa yitawaddo wa yastur awroh wa yuqlimus sholah wa yusalli khom sarokat dan seterusnya tadi. Nah kalau seandainya diakhirkan dari waktu itu sengaja maka itu sudah maksud waktu karohat. Yaitu waktu makruh. Jadi seandainya tadi ya mikdar perkiraan. Perkiraan waktunya ketika sholat lima rukaat atau tujuh rukaat kemudian menutup awroh, mencari giblat, kemudian azan, iqamat, dan seterusnya tadi. Itu misalnya 40 menit. Maka setelah 40 menit itu sudah masuk waktu makruh. Dalam madhab syafi'i. Kemudian yang kelima adalah waktu darurah. Yaitu waktu darurat. Ini kemarin ditanyakan ya. Yaitu waktu darurat itu adalah waktu bagi wanita haid dan juga nifas. Yaitu indazawalil mani. Ketika halangannya sudah pergi. Kapan itu? Mayasa'u takbirot al-ihram fa'aksar. Yaitu paling minimalnya adalah ketika dia bisa melakukan takbirot al-ihram. Jadi seandainya seorang perempuan yang haid misalnya, kemudian dia suci waktu maghrib dan dia selesai mandi masih cukup untuk takbirot al-ihram maka itu adalah waktu sholat maghrib dia. Jadi dia tetap sholat maghrib walaupun hanya mendapatkan takbirot al-ihram. Jadi minimalnya adalah mendapatkan takbirot al-ihram. Jadi kalau seandainya dia sucinya setelah mandi itu sudah atau masih mendapatkan walaupun sedikit waktu maghrib maka dia sholat maghrib. Itu maksudnya waktu darurah. kemudian juga yang terakhir adalah waktu hurmah yaitu waktu yang haram yaitu kapan an yu'akhiroha ila akhiril wakti bihaythu layab kominal wakti maya sa'us sholat Jadi seseorang mengakhirkan sholat yaitu sholat maghrib sampai akhir waktunya bihaythu dimana dia sholat itu atau waktu tersebut atau waktu yang digunakan untuk sholat tersebut itu sudah tidak cukup untuk sholat. misalnya dia mengakhirkan waktu sampai setengah menit sebelum sholat isya maka itu dia waktunya sudah waktu hurmah walaupun dia menjalankannya itu sebagai ada ada itu sebagai penunaian bukan mengkodoknya bukan sholatnya di waktu sholat isya tapi sholatnya di waktu sholat maghrib walaupun demikian tetapi kalau seantinya dia mengakhirkan yang sengaja mengakhirkan sampai tidak cukup waktunya maksudnya untuk sholat misalnya waktu untuk sholat sholat maghrib itu misalnya dua menit dia mengakhirkan sampai semenit terakhir sholat maghrib maka itu dia adalah waktu yang haram kemudian kita lanjutkan nanti pertanyaannya di akhirnya sekarang waktu masuk waktu sholat isya beliau mengatakan rahimahullah dan awal waktunya itu adalah ketika ketika sudah hilang ufuk kemerahan yang ada di ufuk dan akhirnya maksudnya akhir waktu dalam waktu ikhtiar waktu ikhtiar itu adalah waktu siarnya jibril yaitu waktu memilih ila sulu sila il sampai sepertiga malam nah ini akan tetapi ini juga sebagian ulama' mengatakan yang rojih adalah ila nisfil lail sampai tengah malam karena ada riwayat mengatakan juga Imam Nawawi rahimahullah dalam majimu'nya majimu'nya beliau mengatakan bahwasannya yang rojih menurut beliau adalah sampai tengah malam waktu ikhtiarnya nah berdalil dengan hadith yang mengatakan bahwasannya bukan itu bukan itu Nabi SAW bukan hadith tersebut tapi Nabi SAW laula'an asyukwa bersabda laula'an asyukwa ala ummatih kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku la'martuhum bisolatik isya in finis fillain dalam makna maknanya seperti ini yaitu kalau seandainya tidak memberatkan terhadap umatku maka saya akan memerintahkan untuk sholat isya itu sampai tengah malam jadi beliau Imam Nawal mengatakan bahwasannya waktu ikhtiarnya itu sampai tengah malam ya tetapi yang muktama dalam makna syafi'i adalah solusi la'i yaitu sepertiga malam awan wafil wafil jawa dan waktu jawasnya ilatulu ilfajeristani sampai terbitnya pajar yang kedua jadi maksudnya adalah sampai waktu subuh jadi waktu jawasnya itu sampai masuk waktu subuh kita lihat catatan kaki dulu nomor 3 catatan kaki nomor 3 lima roh muslim seperti apa yang dikatakan lima muslim rahimahullah waghiruh dan selainnya an'abi qatadah dari abu qatadah radiyallahu anhu anahu sallallahu alaihi sallam bahwasannya nabi sallallahu alaihi sallam bersabda amma innahu laisa finnawmi tafrid ada pun sesungguhnya bahwasannya tidaklah dalam tidur itu tafrid tafrid itu kelalaian jadi tidur itu bukan kelalaian kemudian innama tafrid liman akhras lanjutkan di bawahnya digeser maksudnya ini hadis yang barusan saya baca tadi ini istidilalnya bukan pada pertengahan malam tapi istidilalnya pada akhir dari waktu isya innama tafrid alaman lam yusallis solata hatta yaji'a waktu solatil ukhram sesungguhnya tafrid itu atau kelalaian itu adalah barang siapa yang tidak solat sampai masuk atau datang waktu solat yang lain jadi kalau seandainya dia tidur kemudian tidak keluar waktu maka itu tidak tafrid terakhir kalau dia sengaja meninggalkan solat sampai masuk waktu yang lain padalah ala anna waktas solati yang hadis ini menunjukkan bahwasannya waktu solat itu tidaklah keluar sampai masuk waktu solat setelahnya jadi waktu solat itu keluar waktu solat itu dia adalah masuk waktu solat setelahnya nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan waktu solat subuh apakah waktu solat subuh berakhir pada sebelum waktu duhur maka ini dikecualikan dalam hadis ini maka dikeluarkan solat subuh atau waktu subuh dari keumuman ini keumuman tersebut berlaku untuk selain solat subuh saja bidalil dengan dalil kita lihat disini untuk khasyah kemudian juga khasyah yang kedua khasyah 41 jadi ini menunjukkan bahwasannya apa dalilnya ini gak usah dibalik ke halaman sebelumnya kita bahwasannya dalilnya itu adalah itu adalah dalilnya itu dan waktu solat subuh itu adalah selama matahari belum terbit jadi dalil umum yang mengatakan bahwasannya waktu solat itu adalah akhir waktu solat itu adalah sampai masuk waktu berikutnya tetapi berbeda dengan solat subuh atau dikecualikan solat subuh darinya kenapa karena solat subuh ada dalil khusus yaitu kata Nabi S.A.W. dan waktu subuh itu selama matahari belum terbit disini sudah kita terangkan terbitnya matahari ini terbit walaupun sedikit maksudnya sedikitnya matahari terbitnya matahari itu sudah keluar waktu solat subuh berbeda dengan terbenam kalau terbenam matahari maka dengan terbenam sebagian matahari belum masuk solat maghrib kenapa demikian karena kata para ulama awal waktu subuh itu adalah terbit fajar dengan sedikitnya bagian fajar yang terbit itu sudah masuk solat subuh maka keluarnya pun juga dengan keluarnya matahari walaupun sedikit kita lihat disini akhir solat isa itu adalah sampai fajar apa itu yaitu adalah yang tersebar cahayanya mu'tar melintang bina wahis sama dengan ujung-ujung langit maksudnya penjuru langit maksudnya melintang bukan ke atas yang setelahnya itu cahaya maksudnya setelah fajar sodik itu tidak gelap lagi langsung keluar cahaya akan terbit matahari maksudnya sudah terang sebelum terbit sudah ada cahaya di khilafil awal berbeda dengan fajar yang pertama itu fajar sani atau fajar sodik ada pun fajar awal yaitu fajar fajar kathib maka sesungguhnya dia itu terbitnya atau munculnya itu memanjang ke atas dia itu dia meninggi cahayanya kawil panjang kada nabit zikbi seperti ekor serigala kemudian setelah itu gelap jadi kalau fajar kathib itu setelah keluar terus gelap lagi itu berarti belum masuk waktu subuh tapi kalau setelah keluar fajar kemudian terang itu adalah fajar sodik atau sudah masuk waktu subuh kita kembali ke atas ya berarti sudah kemudian sekarang waktu salat isya ya waktu subuh dulu sebelum kita masuk waktu subuh maka waktu isya itu ada beberapa juga ada sekitar tujuh juga seperti yang lainnya yang pertama adalah waktu fadilah waktu fadilahnya sholat isya itu awal waktin yaitu awal waktu sholat atau waktu isya itu adalah waktu fadilah dengan memperkirakan apa-apa yang kita bisa sholat dengan sholat isya dan juga apa yang berhubungan dengannya dari sunnah-sunnah dan juga adan dan komat seperti tadi jadi awal waktu sholat isya itu adalah waktu fadilah kapan itu yaitu diperkirakan seperti perkiraan sholat maghrib tadi kemudian waktu ikhtiar yaitu waktu ikhtiar waktu yang dipilih oleh Jibril dan juga waktu yang diperbolehkan sholat di situ boleh milih fadilah yaitu yaitu sepertiga malam pertama sesuai dengan hadis Jibril kemudian yang ketiga adalah waktu jawas bila karoha bila karoha yaitu waktu yang diperbolehkan bila karoha tidak makroh yaitu sampai mana ilal fajril kadib sampai fajril kadib yaitu sampai fajar kadib yaitu fajar yang pertama yaitu sekitar satu jam atau setengah sampai satu jam sebelum subuh itu adalah waktu jawas bila al-karoha kemudian atau bila karoha kemudian yang keempat adalah waktu karoha sekarang waktu makrohnya kapan itu wahuwama ba'dal fajril awal yaitu setelah fajar yang pertama jadi setelah fajar kadib maka itu makroh sudah kemudian sampai kapan sampai sisa waktu yang dia itu masih bisa sholat isya jadi seandainya misalnya dia akhirkan sholat sampai setelah fajar kadib yaitu sebelum subuh tapi dia masih sempat untuk sholat maka itu waktu makroh jadi setelah fajar kadib maka itu waktu makroh sampai tersisa waktu masih bisa sholat masih bisa sholat itu masuk waktu makroh kemudian berikutnya adalah waktu haram yaitu kapan itu yaitu mengakhirkan waktu sholat bihaithu layab kominal waktima yasa uha kemudian dia mengakhirkan waktu sholat isha sampai dia tidak cukup untuk menjalankan sholat isha disitu misalnya tinggal satu menit misalnya maka tidak cukup untuk sholat maka itu sudah waktu hurmah haram kemudian berikutnya adalah waktu darurat yaitu kapan yaitu ketika zawah lulmani seperti tadi wanita wanita haid dan faas walba kikod takbir atin faftar dan sisanya itu takbir atul ikram atau lebih jadi seandainya dia selesai haid sebelum subuh kemudian dia mandi dan ternyata masih belum subuh maka seandainya dia selesai seperti itu kemudian diperkirakan dia masih bisa takbir atul ikram maka dia takbir atul ikram untuk sholat isha kemudian maka tentunya sama sholat maghrib juga kemudian berikutnya berikutnya adalah waktu darurah yaitu yang terakhir adalah waktu udur yaitu waktu maghrib liman ya jema' jam'ah takdim waktu udur yaitu waktu udurnya sholat orang yang sholat isya itu adalah dia diperbolehkan untuk sholat isya di waktu maghrib barang bagi siapa yang menjema' dengan jema' takdim kemudian berikutnya waktu subuh terakhir dan subuh itu awal waktunya adalah terbitnya fajar yang kedua dan akhirnya atau akhir waktunya dalam ikhtiar yaitu dalam pilihan jibril yaitu terpancar cahaya maksudnya sudah terang dan waktu diperbolehkannya itu sampai sebelum terbit matahari kita lihat catat lagi nomor 1 disini cuma disebutkan bahwasannya undur bisa lihat hasiah nomor 1 sofa 39 wah hasiah nomor 2 sofa 41 ke atas lagi waktu subuh ada beberapa waktu juga yang pertama adalah waktu fadilah awal waktiha yaitu awal waktunya yaitu diperkirakan seperti sholat maghrib tadi misalnya berwudu dan komat kemudian sholat 4 roka dan seterusnya kemudian yang kedua waktu ikhtiar waktu ikhtiar ilal isfar sampai terang sebelum terbit matahari tentunya sampai terang sebelum terbit matahari itu masih diperbolehkan kemudian waktu jawa sbilak karoha waktu diperbolehkannya tanpa maghrib ilal ihmiror sampai kemerahan sudah muncul di langit akibat sinar matahari kemudian yang keempat waktul karoha yaitu waktu maghrib yaitu kapan ilah kurbit lu isyamsi sampai dekat dengan terbit matahari dimana tidaklah tersisa kecuali dia masih bisa untuk sholat subuh maka itu waktu makruh disitu kemudian yang berikutnya adalah waktu haram yaitu mengakhirkan sholat subuh sampai tidak cukup waktunya itu waktu haram kemudian terakhir waktu dururah yaitu seorang wanita yang seandainya dia hanya mendapatkan satu takbir maka dia masuk waktu dan diwajibkan sholat subuh kemudian selesai disini kemudian juga ada sedikit tambahan al-fajr itulah yang sebenarnya datang dalam Al-Quran tapi sholat subhi itu datang dalam as-sunnah dan juga sholat al-fajri keduanya ada dalam as-sunnah atau dalam hadith dan juga dimakruhkan menamakan maghrib dengan nama isya jadi sholat maghrib dinamakan sholat isya makruh wa isya'an atamah dan juga menamakan sholat isya itu dengan sholat atamah karena ada hadith yang menerangkan demikian jadi juga yang berikutnya adalah dimakruhkan tidur setelah masuk sholat isya'an jadi makruh tidur sebelum isya'an itu setelah masuk sholat isya'an dan belum sholat isya'an tidur nah itu makruh kemudian juga dimakruhkan dan juga dimakruhkan berbincang-bincang setelah melakukan sholat isya'an li'an li'anahu sallallahu 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 membenci demikian itu ila kejuali fi khairin kejuali dalam kebaikan seperti apa misalnya takira'at il-quran seperti membaca quran wal-hadith seperti membaca hadith misalnya pemuda karot fiqhin mengulang-ulang fiqh seperti menerima tamu atau berbincang-bincang dengan istri kemudian dan juga perkataan-perkataan yang dia butuhkan seperti misalnya Nabi sallallahu sallallahu itu pernah suatu malam yang dari Imam Hakim bahwasannya suatu malam dari Imam bin Hussein mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu sallallahu itu dulu membicarakan atau memberitahukan kepada kami tentang Bani Israel itu amat alayil amat alayil itu hampir seluruh malam jadi hampir semalaman Nabi sallallahu sallallahu itu menceritakan kisah tentang Bani Israel jadi seandainya untuk darse ilmi maka tidak mengapa atau untuk mendakar Al-Quran maka tidak mengapa tapi kalau untuk ngobrol maka itu hubungannya makruh Wallahu alam biswa sampai sini dulu ada yang tanya selesai setelah ini kita bahas syarat wajib sholat silahkan kalau ada yang tanya kan ya jika seorang wanita pada waktu duhur kebaikan itu bacaan Assalamualaikum Ustaz pertanyaan jika seorang wanita haid pada waktu zuhur tetapi belum sholat zuhur pada hari itu apakah setelah dalam keadaan suci ia harus mengkodok sholat zuhur yang terlewat suci waalaikumsalam kemarin sudah kita bahas ini yang rojih maka tidak tidak mengkodok sholat zuhur walaupun ada pendapat yang mengkodoknya selama dia meninggalkannya itu sudah masuk sholat dan sudah cukup untuk waktu sholat misalnya dia masuk sholat duhur dia menunda sholat sampai di atas 5 menit misalnya kalau seandainya sebelum 5 menit maka yang rojih dan kuat ini maka tidak tidak mengkodok tapi sebagian ulama mengatakan kalau dia menundanya sampai di atas 5 menit maka dia mengkodok sholat yang rojih walaupun dia menundanya tapi dia meniatkan untuk sholat ternyata haid maka tidak dikodok itu adalah pendapatnya Syekh bin Bas rahimahullah sudah kita jawab ketika bab haid kalau tidak salahnya atau belum mana koreksi jawabannya waktu itu saya sudah jawab tapi mungkin saya agak ragu jadi yang rojih adalah tidak wallah alam bisholat ada lagi yang mau tanya kalau ada yang mau tanya langsung hidupin audio juga boleh wistat walaikum warahmatullah walaikum warahmatullahi wabarakatuh Isat mempertanya Jika misalkan Qadarullah pas Sesekali kesiangan gitu pas subuh itu Cuma pas bangun itu Pas waktu suruh Sebaiknya di sholatnya dilakukan kapan itu Pas langsung sholat atau Setelah nunggu suruh Ya Mana ma'ani sholati Barang siapa yang tidur dari sholat Atau dia lupa Terhadap sholatnya Maka dia sholat Kapanpun dia waktunya Jadi waktu Bukan halangan Bagi waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu Jadi kalau dia bangun waktu suruh Ya sholat ketika itu juga Jadi tidak menunda Jadi Maka dia sholatnya itu kapan Ketika dia mengingatnya Jadi umum disitu Mau masuk suruh atau enggak suruh Pokoknya dia langsung mengkodoknya Wallahualam disuruh Dia sholatnya Ya Wallahualam Ada lagi Kalau ada yang tanyakan Tapi kalau enggak ada Kita cukupkan sampai sini ya Kita tutup Dan kekurangan jelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asremu alaikum Assalamualaikum Terima kasih.